Pemilik padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih jalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Timur. Taat Pribadi ditangkap, diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dua santri. Tamis sore, polisi membawa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pemilik padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Perbolingo, ke Mapolda, Jatim, untuk menjalani pemeriksaan. Ia ditangkap karena diduga membunuh dua santri, yakni Abdul Gani, warga Semampir, dan Ismail, warga Situ Bondo. Keduanya tewas di tempat berbeda. Abdul Gani ditemukan tewas di daerah Wonogiri, Jawa Tengah pada April 2016. Sementara Ismail ditemukan tak bernyawa di daerah Tegal, Siwalan, Perbolingo pada Februari 2015. Polisi ungkap motif pembunuhan tersangka terhadap dua santrinya, karena khawatir kegiatan padepokannya yang menyimpang terbongkar. Belum ada motifnya ya, tapi ada indikasi bahwa perubahan yang meninggal ini tak terbongkar, karena dia makanya diberi pinjaman uang, dia datang ke padepokan dan dibunuh. Dimas Kanjeng taat peribadi dikenal mampu menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan video aksi pengadaan uang tersebut beredar luas di dunia maya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.